Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo setelah seluruh semuanya pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi berbagi pengalaman masih bersama Suzuki kerry satu kosong dur kita akan berbagi informasi cara membersihkan ataupun burah radiator yang super hemat murah dan aman itu bisa dilakukan sendiri buat teman-teman semuanya nanti mesinnya akan awet akan selalu terjaga dengan pergantian air radiator yang secara rutin seperti biasa jangan lupa kasih like pada videonya dan yang belum subscribe kita tunggu subscribe nya dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti sedulur semuanya akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengubah video yang baru Nur Oke Nur pergantian air radiator itu penting ketika sudah merasa lama tidak diganti dan ada sedikit kelainan pada temperatur ataupun suhunya yang biasanya sekian-sekian atau posisi normal tiba-tiba ada kenaikan sedikit itu perlu diperhatikan berarti air radiator sudah kotor sudah keruh ataupun radiatornya sudah mampet Nah untuk menjaga ataupun untuk apa kebaikan mobil kita sebaiknya kita lakukan burah radiator atau pembersihan air radiator tujuannya agar mesin selalu terjaga Oke lor kita akan informasikan bagaimana cara gurah radiator pada mobil Suzuki gari satu-satu kosong dor jangan di skip videonya dor biar gagal fokus dor seterusnya 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 selamat menikmati setelah kita cabut selangnya ini jangan lupa kita tutup dengan karet selamat menikmati setelah ditutup kemudian ini kita ini adalah botol air mineral kita lubangi kita masukkan kesini lor kita masukkan kesini tinggal kita buka tutup adatornya lor tutup adatornya kita buka nah tutup adatornya kita buka kemudian ini adalah selang dari air keran ini untuk mencuplai radiator karena ketika anda disuplai otomatis airnya habis lor makanya harus disuplai dengan air keran tinggal kita hidupkan mesinnya lor ini air kita buka suplai lor ini air kita buka suplai lor selamat menikmati ini air sudah mulai bersih ya lor sudah mulai bersih kemudian mesin kita matikan lor mesin kita matikan ini kan sudah bersih air yang ada di dalam mesin itu sudah keluar semuanya dan proses ini dilakukan sampai benar-benar air yang keluar dari botol mineral ini benar-benar bersih itu ketika itu bersih berarti menandakan bahwa air yang di dalam mesin juga sudah bersih lor untuk mobil-mobil keri 1 kosong ataupun sejenisnya yang tidak menggunakan termostat nah itu bisa langsung kelihatan ataupun sirkulasinya langsung berputar airnya lor langsung terjadi sirkulasi namun ketika mobil tersebut masih kondisinya masih utuh dalam arti masih ada termostatnya itu ada waktu ketika air yang ada di dalam mesin itu keluar atau melakukan sirkulasi itu ada jedanya ketika termostat membuka itu baru airnya baru keluar baru bersirkulasi nah termostat itu membuka setahu saya itu kalau sudah mencapai suhu 80 derajat lebih itu termostat baru membuka dan baru terjadi sirkulasi pergantian air yang di dalam mesin panas akan dialirkan ke radiator yang dari radiator yang sudah dingin akan dialirkan ke mesin itu yang terjadi sirkulasinya namun ketika mobil seperti ini yang tidak ada termostatnya itu sirkulasi terus berputar karena tidak ada pemisah ataupun pengatur yaitu termostat itu tidak ada atau tidak memakainya jadi bisa langsung kelihatan gitu ya lor kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman lakukan hal seperti ini setiap 2 bulan atau 1 bulan sekali ataupun 3 bulan intinya kalau memang sudah merasa air radiatornya kotor ataupun suhunya sudah mulai sedikit naik dari biasanya lakukan hal seperti ini ini hemat kemudian aman dan murah meriah itu bisa dipraktekan langsung lor terima kasih buat sederhana semuanya jangan lupa kasih like ya lor biar kita tambah semangat lor kita hanyalah pengel desa yang masih banyak kekurangannya kita akan belajar terus belajar agar kedepannya lebih baik tidak ada unsur mengguruh atau kita saya tahu lor kita hanya berbagi informasi lor terima kasih jangan lupa kasih like kasih like dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih